Heho Pop Gengs Kembali di Trend of the Week Apa kabar kawan-kawan kelas menengah di akhir minggu ini? Karena ternyata nasib kelas menengah pun beda-beda ya menurut video trending warga net berikut ini Ini kelas menengah versi Mbamba di Jakarta Sarapannya itu pake yoghurt, buah ama madu Makan siang, pake alat mewah, sembari robotnya membersihkan lantai asik Terus yoga, minum smoothies, makan siang, lalu bersantai dengan anjing peliharaan yang tiap minggu dirawat ke dokter hewan Terus ngemil, abis itu makan malam di resto favorit Bah, biayanya berapa ya tiap hari? Versi lainnya nih, kelas menengah yang familiar dengan aku dan kamu mungkin ya Ngecek kulkas buat makan malam, ah isinya tinggal dikit berantah kan pula Untung ada sisa suku kemarin lah Masih ada sisa nasi di rice cooker sejuta umat Oke, waktunya keluar cari jajan Tapi ngantri dulu, ngantri Pertalite Jangan sampai memaki ya Jajan di pasar malam oke lah, murah meriah Meski pake bumbu-bumbu yang bisa bikin sakit perut Beli minum di toko terdekat Jangan lupa juga beli masker murah biar gak dicegat Bukan demi kesehatan tapi ya Lanjut, video viral lainnya datang dari istana nih Dimana terlihat salah satu penjaga peti mati Ratu Elizabeth terjatuh saat sedang berjaga Tidak diketahui sebenarnya ada apa Tapi dari salah satu komentar warganet Inggris Kita bisa menangkap gambaran umum Yang biasanya dialami penjaga istana Bisa jadi rangkaian seremonial ini membuatnya lelah Dan bisa jadi panasnya ruangan Ditambah baju yang ketebalan membuatnya jadi tumbang Masih dari kamar istana, kali ini Raja Charles III yang trending Beliau viral lewat video yang memperlihatkan tangan Raja ini membengkak Diduga beliau sedang sakit Video viral lainnya memperlihatkan Raja baru ini sedang kesal Karena penanya meluber Ia mengerutu tatkala melihat tinta mengotori jarinya Duh takut Tapi gak sampai mengumpat Karena lucu, anak ini salah meluk Dikira ibunya ternyata yang dipeluk adalah perempuan berbeza Si anak baru nyadar setelah ibunya mencolek Sama lucunya dengan para siswa ini yang menutupkan pagar Untuk para guru dan pegawai sekolah yang datang lambat Bener Dalam tulisan di video diketahui bahwa siswa ini juga mengambil gambar mereka Mencatat nama dan alasan keterlambatannya Pagar akan dibuka sampai pembiasan pagi berakhir Malas dendam kayaknya ya Sedangkan para manusia ini sedang sibuk melakukan operasi penyelamatan terhadap anjing yang sedang hanyut Dan dengan menggunakan sendok ekskavator Pekerja ini turun ke saluran irigasi yang sudah dipenuhi air yang banyak Menunggu sampai anjing itu mendekat Lalu ditangkap dan diangkatnya ke permukaan tanah Basah kuyup anjing ini akhirnya berhasil diselamatkan Oke kita pindah melihat yang sedang hangat di ranah sosial politik Pertama adalah kabar ditangkapnya Biorka Hacker yang sudah membuat Indonesia gegar baru-baru ini Mengutip suara pada tanggal 14 September 2022 Sosok yang dianggap sebagai Biorka ditangkap di Madiun Pemuda berinisial MH berumur sekitar 21 tahun Dan langsung diperiksa secara intensif Melansir merdeka seorang pemuda bernama Muhammad Agung Hidayatullah Yang kemungkinan adalah sosok yang ditangkap itu Sehari-harinya menjual es untuk membantu biaya keluarga Tapi menurut ibunya anak itu nggak punya laptop atau komputer lah Gimana itu ya? Tidak lama setelah itu akun Biorka mengunggah olok-olok pemerintah di Bridge Forum Karena diberikan informasi salah oleh akun Dark Tracer Tidak lama berselang, Biorka dikabarkan telah membuat akun Twitter baru Setelah yang sebelumnya ditangguhkan Dan memberikan ejekan kepada ketum PSSI Iwan Bule Berupa pertanyaan Bagaimana rasanya berteman dekat dengan bos judi? Ya Indonesia emang masih dipenuhi kasus-kasus yang melibatkan pejabat, petugas Dan yang berwenang Seperti Ketua DPRD Lumajang Jatim yang memilih mundur dari jabatannya Karena tidak hafal bulir-bulir dalam Pancasila Anang Ahmad Syafuddin mengutip kompas Menyampaikan pengunduran dirinya saat memimpin rapat paripurna DPRD Lumajang Dengan agenda pembahasan Raperda Perubahan APBD Periode Anggaran 2022 Itu setelah videonya yang beredar memperlihatkan Yang nggak hafal Pancasila Viral di Medsos Setidaknya ia berani ya mengundurkan diri Yang artinya tak takut untuk tidak menjabat lagi Daripada yang ini ada yang diberhentikan secara nggak hormat Kanit Reskrim Polsek Talo Ibtu Faisal Dicopot setelah menggrep back ormas Batalion 120 Makassar Namun melansir detik hal ini dibantah oleh Kapol Restabes Makassar Kombes Budi Haryanto Batalion 120 ternyata adalah ormas bentukan Wali Kota Makassar Ramdan Dhani Pomanto Dan Kapol Restabes Makassar Budi Haryanto Yang disaksikan Kapolda Sulsel, Irjen Nana Sujana Untuk membantu kepolisian dan Pemkot dalam menertibkan masyarakat dari konflik sosial Hormas ini digrebek karena menyimpan 164 busur panah Dan 38 botol miras di sekretariatnya Sementara itu ada kasus penyelundupan Satwa Langka Papua Menggunakan kapal angkatan laut Mengutip tempo kapal yang digunakan adalah jenis kapal Perang Teluk Lada 521 Dan KRI Teluk Parigi 539 Dengan bawaan Satwa Langka berjumlah 39 ekor Semua pesanan ini melansir tempo terkirim ke Surabaya Waduh Dan terkait BBM yang kenaikan harganya masih menerima protes dari sejumlah elemen masyarakat Pemerintah sudah memberikan bansos BLT BBM kepada 20,6 juta penerima manfaat program keluarga harapan atau PKH Akan dicairkan pada September dan Desember melalui PT POS Indonesia Masing-masing senilai 300 ribu rupiah Cara ceknya silahkan klik di www.cekbansos.kemansos.go.id Tapi yang semula Sri Mulyani menyatakan bahwa jika BBM tak naik, tak naik harganya Maka subsidi bisa makin membengkak sampai 698 triliun rupiah Ih kok pas naik ya? Dikabarkan malah subsidi energi menyentuh angka hampir 700 triliun rupiah Waduh lah yang gini Yang lebih heboh dari semua kabar di Indonesia adalah penampakan manusia yang bisa berjalan di atas air Wow! Direkam oleh warga yang ada di pinggir sungai Pria di kejauhan ini terlihat sedang berjalan di bagian tengah sungai Hmm, mesti nanya ke pesulap merah nih Ke istana Inggris kita kembali melihat peti mati ratu yang ternyata dibuat dari bahan langka Bahan utama dari pohon ek yang telah dirancang sejak 30 tahun lalu Beratnya mencapai 70 ton, itu karena terlapisi oleh timah Lapisan yang bisa menyegel peti mati dari kelembapan Jadi jenazah nggak cepat membusuk, baunya juga nggak keluar dari peti Mari kita pindah ke topik dunia pertunjukan, hiburan, dan olahraga Pertama, dari dunia film, ngeri-ngeri sedap sih film dengan cerita asli terlaris di Indonesia ini Akhirnya dikirim ke penghargaan film Amerika Piala Oscar Mewakili film Indonesia bersanding dengan film-film dari negara lain Film yang disutradarai Benedion, Raja Gugug ini Bercerita tentang orang tua yang menginginkan keempat anaknya pulang dari perantauan Diperankan oleh tiga komika, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Loloks Ditemani Tika Pangabean, dan Arswendi Nasution, serta Indah Permatasari Dari dunia musik ada Blackpink yang comeback dengan rilisan lagu terbaru mereka, Shootdown Teasernya sendiri rilis pada tanggal 14 September lalu Dan MV-nya rilis menampilkan keempat idol ini dalam aksi yang sangat memukau dan swag Dari dalam negeri lagi-lagi Kesha Lefronka trending nih Dan lagi-lagi karena ia dihujat banyak netizen Kali ini warganet Malaysia membawakan lagunya sendiri berjudul Taingin Usai Sekali lagi di bagian uwo-wo-nya itu ia gak bisa mencapai nada yang seharusnya Seperti yang ada di lagunya Tapi live tanpa lipsing ia membawakan cukup enak sih sebenarnya Hanya di beberapa bagian aja yang kurang Dan dari dunia olahraga ada Ashraf Hakimi yang dihujat supporter Haifa Kesepak bola asal Maroko ini diperkenalkan sebagai pemain pengganti di squad PSG Dan terlihat ia masuk lapangan sambil menutup telinga Dicomo offense tuan rumah karena dukungannya terhadap hak-hak warga Palestina Tidak sekali ini saja saat PSG melawan Nans di Trophy de Sampiong Supporter di Tel Aviv juga menyurakinya Terima kasih telah menonton!